Halo, saya Sef Salihin dari Novo Hotel Tangerang. Hari ini saya akan membagi tips bagaimana membuat sate kambing yang empuk dan enak. Supaya sate marangginya itu empuk, maka perlu direndam sehari sebelumnya sebelum dihidangkan. Caranya bagaimana? Salah satu yang bisa membuat daging itu empuk adalah daun pepaya. Kalau ada pepaya yang masih muda-muda. Ini siapkan daun pisang, kalau di rumah bisa pakai daun pisang untuk alasnya atau bisa juga pakai daun yang lainnya. Daun pepaya ditebar di sekitar daun pisang ini. Setelah itu, daging kambing yang sudah dibumbui tadi ditata di atas daun pepaya. Saya akan di sini memakai daun pepaya, tetapi bisa juga pakai nanas. Tetapi hati-hati kalau memakai nanas itu biasanya kalau terlalu lama disatukan dengan daging akan menjadi hancur. Dan ketika ditusuk itu daun dagingnya itu akan menjadi lulu. Jadi di sini saya menggunakan daun pepaya. Biasanya kalau saya menggunakan nanas itu antara satu sampai dua jam. Idealnya seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari satu dua jam, itu akan terlalu empuk dan daging-dagingnya itu akan menjadi tidak enak. Keluar dari tusukannya. Dan ingat juga, nanas itu berbeda sama daun pisang. Kalau saya pakai nanas, biasanya taste nanas itu akan masuk ke dalam dagingnya. Tetapi kalau daun pisang itu tidak. Itu bedanya di situ ya. Ingat, kalau biasanya di rumah, kalau ibu-ibu tusuk sati kan biasanya begini ya. Satu, kemudian satu, satu. Tapi ingat ini bahaya. Bisa mencederai tangan. Kemudian pengerjanya juga lama. Jadi saya ada trik bagaimana menusuk sati yang cepat. Kemudian aman buat tangan, badan kita ya. Pertama itu, dideretkan dulu ya. Posisinya jangan terlalu jauh dari bibir. Talenan atau cutting board. Nah, setelah berderet seperti ini, tinggal ditusuk dari ujungnya ya, ke ujung. Dia akan seperti ini. Jadi tidak satu persatu. Sati maranginya sudah jadi. Selamat mencoba. Selamat mencoba.